Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua Semoga selalu sehat dan selalu semangat Ketemu lagi sama aku ibu rumah tangga Dengan 6 orang anak Yang hobinya bersih-bersih rumah Intro Alhamdulillah esok hari adalah Lalu lebaran ya teman-teman Ini aku lagi persiapan Masuk-masukin ke amplop Uang untuk THR Ponakan-ponakan aku Jadi hari ini Kita mau Ngabuburit lanjut Buka bersama Nah kemudian lanjut Bagi-bagi THR Jadi memang Ini adalah Kebiasaan yang Sudah rutin Di masyarakat kita Ya teman-teman Kalau hari raya Idul Fitri Atau Idul Adha itu Sebagai orang dewasa Bagi-bagi THR Kepada anak-anak Karena waktu kita Anak-anak juga sama Itu Nunggu THR Dari orang-orang tua Nah sekarang kan Kita udah jadi orang tua Jadi saatnya kita Untuk membagikan THR Nah di video kali ini Teman-teman Aku mau Bagikan tips Bagaimana caranya Bagi-bagi THR Pada anak-anak Di hari raya Tanpa membuat Kita bangkrut Namun sebelum Bagi-bagi THR Disini aku Mau ngajak Teman-teman Untuk jalan-jalan dulu Ke kota kecil Tempat tinggal aku Ini adalah Pagi hari Dimana Pagi hari itu Masih kosong Ya teman-teman Pokoknya Suasana Di alun-alun Palabuhan Ratu Itu masih kosong Belum ada orang Masih sepi gitu Nah nanti Kita lihat Sore harinya Seperti apa Ini pagi-pagi Suasananya itu Masih adem Masih sepi Dari pengunjung Nah teman-teman Bisa saksikan sendiri Bagaimana perbedaannya Pagi hari Dan juga Ini ketika Aku sore hari Nah ini sore hari Ketika mendekati Waktu berbuka puasa Ini sekitar jam 5 sore Ya teman-teman Suasananya itu Macet banget Karena di sekitaran Alun-alun ini Memang Banyak sekali Penjual Makanan Jadi penjual Makanan ini Biasanya Adanya itu Setahun sekali Kayak Semacam Dagang Tawanan Gitu ya teman-teman Ini tuh tersedia Komplit banget Ada berbagai Macam Makanan Untuk berbuka puasa Takjil gitu Alhamdulillah Suasananya itu Rame banget Teman-teman Dan Disini juga Aku ketemu Sama youtuber Palabuan Ratu Yang sudah terkenal Dia juga Kayaknya Lagi bikin Konten Tapi Gak sempet Aku rekam Kayaknya Dia juga Masih Nyari-nyari Tempat Nah itu dia Teman-teman Nah ini Crewnya Yang aku Lingkari Dia adalah Youtuber Palabuan Ratu Yang Youtuber Joget TikTok Pernah Nonton Melumiang Eka Ramdani Dia itu Lagi bikin Video Tadi Cuma Kayaknya Gak jadi Cuma Joget-joget Sebentar Gitu Gak lama Aku juga Gak sempet Videoin Tapi Udah Beresan lagi Masih diberikan Panjang umur Pada sore hari ini Kita masih Sehat Di dunia Bulan kuasa Sudah mau Pergi Bulan yang Mulia Ini Dengan Bulan yang Mulia Di tahun Yang akan Datang Tidak ada Yang tahu Aku Aku tuh disini Cuma Mau Nyari-nyari Takjil aja Ya teman-teman Sebenernya Kita mau Buka bersama Juga Cuma Ini Pengen Tahu Situasi Bagaimana Keadaan Di Alun-Alun Palabuan Ratu Karena Walaupun Aku tinggal Di Pelabuan Ratu Gak jauh Dari Alun-Alun Tapi Memang Jarang sekali Untuk Hanya Sekedar Ngabugurif Kesini Nah Sekarang Itu ada Kesempatan Karena Memang Kita Bukanya Bukan Di rumah Tapi Di rumah Mertua Di rumah Kakak-kakak Ipar Disini Berkumpul Kebetulan Jaraknya Itu Cuma Jalan Kaki Ke Masjid Agung Atau Alun-Alun Ini Jodoh Cik alhamdulillah buka bersamanya sudah selesai sekarang tinggal pembagian THR amplop lebaran nah teman-teman disini aku mau bagikan tipsnya yang pertama ketika kita mau memberikan THR lebaran kepada ponakan-ponakan atau saudara-saudara kita maka gunakan amplop yang lucu-lucu yang berwarna-warni yang ada gambarnya kemudian bentuknya itu menarik biasanya ini tuh dijual pokoknya pas mau lebaran ini banyak dijual di toko-toko ataupun di toko online ya teman-teman nah dengan begini anak-anak itu yang pertama kali bukan melihat isinya melihat amplopnya pun mereka sudah senang ya teman-teman apalagi amplopnya itu yang ada karakter favorit mereka anak-anak pasti suka dengan amplop yang kita kasih pokoknya belum dibuka uangnya mereka sudah dapat kebahagiaan gitu teman-teman apalagi pas dibuka amplopnya jadi kebahagiaannya itu ada dua kali tips yang selanjutnya kita bikin daftar penerima THR nah bila perlu kita tulis ponakan-ponakan kita semua jumlahnya berapa saudara-saudara kita jumlahnya ada berapa jadi dengan begitu kita sudah tahu berapa uang yang harus dipersiapkan dan kita pun bisa menyesuaikan dengan budget yang ada ya teman-teman selain itu dengan mencatat kita pun pastinya tidak akan ada saudara atau ponakan yang terlewat biasanya kan saudara kita ada yang malu juga untuk mengatakan misalkan dia belum kebahagiaan tapi dengan pembagian yang merata karena kita sudah tulis maka semuanya akan kebahagiaan dari rangkaian kegiatan yang ada di bulan ramadhan ini biasanya ini ada di akhir tadi kan pembagian THR itu ada di akhir ya teman-teman nah yang biasanya ada di akhir juga ini biasanya buka bersama nah ini aku lagi buka bersama dengan keluarga besar suami dan juga teman-teman kerjanya nah ini kita buka bersamanya di sebuah rumah makan yang ada di tepi pantai nah ini jarak dari rumah aku kesini itu sekitar 10 menit ini menu kita hari ini ya teman-teman nah kita lanjut ya teman-teman ke tips pembagian THR ini sambil kita buka bersama ya nah yang selanjutnya kita harus menyiapkan beberapa jenis pecahan uang jadi si uangnya itu kita apa ya kita recehin kalau orang Sunda bilang direcehin gitu biar nanti pas pembagian itu lebih mudah nah biasanya pas mau lebaran ini banyak sekali nukerin uang itu bisa ke bank langsung atau bisa biasanya ada orang-orang juga yang tempat untuk menukarkan uang bisa kita pecah-pecahin ke 5 ribuan itu teman-teman karena kalau uang kita 50 ribuan nantinya gak cukup juga ya bisa bangkrut juga nanti kalau uang kita itu 50 ribuan atau 100 ribuan tapi kalau udah dipecah-pecahin bisa untuk semua orang terutama ponakan-ponakan itu bisa kebagian semua karena anak-anak itu biasanya kan mereka yang yang diperlukan sama mereka itu uang kecil bukan uang yang besar jadi setelah kita tadi membuat daftar siapa aja yang akan menjadi penerima THR nah kita juga kurang lebih bakal mengetahui usia-usia mereka gitu teman-teman nah disini kita bisa menyesuaikan juga nih besarannya atau nominal yang akan diberikan sesuai dengan usia nah misalkan kita juga kan bisa membedakan ya nominal yang uang untuk THR anak SMP kemudian anak SD, anak TK, anak SMA nah biasanya yang aku kasih itu dari SMA ke bawah gitu teman-teman kalau udah kuliahan kayak gitu enggak, itu enggak ada jatah untuk THR nah teman-teman acara buka bersama ini juga merupakan acara tahunan keluarga khususnya di keluarga suami nah kalau di keluarga aku biasanya nanti saja pas idul Fitri karena kemarin juga udah buka bersama pas tahlilan kakak aku ya jadi di rumah keluarga aku udah tinggal sekarang di keluarga suami nah nanti makan-makannya lagi di keluarga aku itu paling pas lebaran gitu jadi semenjak nikah aku itu ikut sama keluarga suami jadi lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga suami dibanding dengan keluarga aku sendiri ya walaupun rumahnya deket gitu teman-teman jaraknya satu jam perjalanan tapi memang kita jarang bertemu jadi walaupun deket itu tuh pas pulang kampung itu seolah-olah hangat dikit mau gak jurninya? tuh gak gak? nah ada para rasan gitu oke teman-teman kita kembali lagi ke tips bagi-bagi THR lebaran tanpa membuat kita bangkrut nah yang selanjutnya ini yang terakhir ya mungkin kita itu ingin membagi atau berbagi sebanyak mungkin kepada anak-anak atau saudara-saudara kita terutama yang ada di sekitar kita nah hal ini karena kita akan ikut senang kalau melihat mereka itu senang menerima THR gitu teman-teman nah kita sebagai orang tua yang memberi itu ikut senang ketika mereka senang menerima pemberian kita namun bukan berarti kita harus jor-joran gitu dalam berbagi kita juga harus tetap mengingat kebutuhan kita teman-teman jangan sampai kita bagi-bagiin uang kita itu semuanya sampai habis dan ternyata habis lebaran kita gak punya apa-apa kita gak punya uang untuk membeli kebutuhan kita jadi jangan habiskan uang kita untuk memberi THR nanti bagaimana kita harus memikirkan bagaimana kedepannya kita pun harus memenuhi kebutuhan kita jadi kesimpulannya teman-teman kita harus bisa mengatur berapa jumlah penerima dan juga nominal yang akan diberikan sesuai dengan kemampuan kita jangan terlalu memaksakan diri dengan memberikan semua anak dengan nominal yang besar pokoknya sesuaikan dengan kantong kita nah kita juga jangan terlalu melihat orang lain ngasihnya besar kemudian kita kecil nah jangan seperti itu kita harus benar-benar menyesuaikan dengan kantong kita nah itulah teman-teman tips berbagi THR kepada anak-anak di saat hari raya tiba terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil orang ikhlas rejekinya deras orang tulus rejekinya tak terputus semoga teman-teman yang nonton video aku rejekinya deras dan tak terputus sampai jumpa di video berikutnya selamat berbagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh